Intro Kita sering mendengar kalimat ini Hal yang mengejutkan adalah Pemenang hanya fokus pada kemenangan Sedangkan pecundang fokus pada pemenang Pada perlombaan Kita terpaku pada performa Kita terpaku pada perkataan Dan pergerakan orang lain Semakin banyak waktu dan energi Yang kita gunakan untuk fokus pada orang lain Semakin sedikit pula waktu yang kita gunakan Untuk fokus pada diri kita sendiri Permainan, pertandingan, dan kontes Ditentukan dalam hitungan detik Momen keraguan-keraguan bisa menentukan Tempat pertama atau kedua Momen keraguan-keraguan biasanya adalah Momen komparatif Apakah seseorang semakin dekat Apakah seseorang bekerja lebih keras Atau akan mengambil tempat saya Kenapa kita fokus pada orang lain Karena kita tidak menyadari bahwa Fokus utama kita seharusnya ada pada diri kita sendiri Kamu tidak bisa mengembang orang lain untuk berada di depanmu Atau di belakang Bagaimana mengembang orang lain untuk berada di depanmu 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 Faktanya adalah setiap orang ingin menang Tapi hanya sedikit yang mau menyikapinya Hanya sedikit yang benar-benar ingin memperjuangkannya Hanya sedikit yang mencintai prosesnya Banyak orang hanya berobsesi pada hasilnya Tapi sebenarnya Magic itu terlihat pada prosesnya Magic itu terletak pada usaha Dan latihan yang dilakukan dari hari ke hari Kerja keras Pantang menyerah Magic itu terlihat pada saat kita jadi pemenang Bahkan ketika kita belum menang Terima kasih